Sekarang, karena kita sudah masuk pada dunia digital, maka semuanya serba online. Ya, mulai dari judinya bergeser online, kitab juga ada yang online, nikah. Anda nggak yang online? Nanti ada nikah online, amsi. Iya, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Depan saya ini Gus Robil ini, ini Kiai juga, Gustad juga, Danteng juga. Terima kasih Gus Robil hari ini, kita ngobrol di podcast namanya Ajan. Ajan apa? Podcast namanya Ajan. Ajan itu sekatanya Ahlusunah Waljamaah An-Nahdian. Memang ini produk dari Masjid Raya Kehajasama. Masjid Raya Kehajasama, karena memang kita pengen menyiarkan lah. Baik. Apa? Siar paham itu lah. Nah, hari ini kita kedatangan Gus Robil ini, kebetulan beliau sekretaris MUI Jakarta Barat. Betul. Dan kita hari ini ngomong ini weh, ngomong judi online nih. Wah, Gus Robil. Judi online ini kan memang marah kini. Ada yang bilang enak, ada yang bilang resah, ada yang ngantung diri. Ada yang bisa beli mobil ini Gus. Jadi emang ukurannya macam-macam nih, apanya yang terjadi di masyarakat. Mungkin awalnya Gus, kok judi itu haram Gus? Mungkin bisa awalnya itu baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Masjid Raya Kehajasama Syari. Mengapa sejarah judi itu bisa menjadi haram? Tentu ketika kita melihat firman Allah Ta'ala, Yes'alunaka anil khomri wal maisir. Oh. Firman, bukan hadis itu nulis ya. Ini firman. Firman ya. Ini, apa namanya, Allah bilang mereka bertanya kepada kaum Muhammad tentang khomr dan judi. Al-Imam Al-Qurtubi itu menyebutkan dalam kitab tafsirnya Al-Jami'ah Kamil Qurtubi. Dulu ada sebuah tradisi di jahiliyah, itu Arab jahiliyah. Antara seseorang dengan seseorang berjudi. Yang ditaruhkan adalah keluarga dan hartanya. Apabila ada yang menang, maka dia boleh bawa keluarganya itu. Ya Allah. Dulu itu, dulu itu menyebutkan iliyah itu. Iya, berikut harta-hartanya. Seorang-orangnya juga? Orang-orangnya. Isi-isinya semuanya dibawa. Oh, sebuah. Nah, diborong. Nah, akhirnya turun ayat ini. Kemudian dijawab sama Allah. Nah, di dalam perjudian maupun arak itu ada dosa yang sangat besar. Nah, walaupun sekilas kita lihat kalimat ayat berikutnya. Ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Ya, inilah yang tadi bilang. Oh, ada orang yang bilang enak. Ada orang yang bilang enak. Yang bilang enak. Ya, itu. Menang-menang duer. Bandar. Iya, kan? Yang bilang enak. Kalah mulu apa semua. Nah, ini. Inilah disebut bahasa Al-Quran dengan maisir. Maisir itu dari kalimat yusrun. Yusrun itu artinya gampang. Kenapa dikatakan judi itu maisir? Karena memperoleh uangnya gampang. Kehilangannya juga gampang. Bukan taruhan, bukan ya? Iya, iya. Bahasa lain taruhan gitu loh. Taruhan. Kalau dulu orang mungkin main gaplek ya. Iya. Main remi, taruhan. Ronda selain gundala. Iya. Tanah apaan gitu kan? Nah, sekarang karena kita sudah masuk pada dunia digital. Maka semuanya serba online. Ya, mulai dari judinya bergeser online. Kitab juga ada yang online. Nikah. Ada yang online? Nanti ada di kawasan lain nanti. Iya kan? Iya, iya. Nah, maka dari itu kita perlu asepada dengan kecanggihan teknologi. Bisa mengangkat derajat seseorang. Bisa menjatuhkan. Dan juga terhadap seseorang. Judi itu. Enggak. Apa kecanggihan teknologi? Oh, enggak. Kalau judi itu udah pasti. Ya udah pasti ini bahasa ayat lain gitu. Itu rizsun min amalish. Bedanya apa dengan arisan, Tugus? Bedanya dengan arisana. Sama itu kan? Benar, benar. Benar, benar. Kalau arisan ini dia kumpulin harta sepakat. Kurunan misalnya bulan 1 juta. Kemudian dikocok. Iya, biasanya kalau habis dikocok pada lemes. Yang enggak dapet lemes. Dan berpikir negatif. Itu lemes gitu. Yang dapet semangat. Bisa Belanda. Nah, hasil dari kesepakatan misalnya urunan 1 juta. Ada 12 orang. Maka 12 juta dapet. Dipotong misalnya buat makan. Atau iuran wajib dan lain sebagainya. Sedangkan kalau judi. Kalau arisan itu semuanya dapet. Bergilir. Bergilir. Ya, bulannya. Itu berbeda. Ketika judi. Ini kan enggak mesti. Iya, iya. Dapet. Iya, iya. Iya, kan? Kadang-kadang malah justru dia enggak pernah dapet. Sampai habis ratusan juta. Bahkan miliaran. Ini kan namanya merugikan. 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 Maka dari itu ada doror. Ada bahaya. Yang memang bagi orang melakukan ini. Itu mungkin bisa candu. Tapi dia juga secara tidak langsung. Tidak sadar bahwa akan habis. Iya, iya. Ini gini boleh jadi. Seperti ini kan judi online itu. Katanya sih sudah berapa tahun. Sebelumnya sudah ada. Iya. Baru marah ketika efeknya, eksesnya. Nah, betul. Eksesnya itu ada yang gantung diri. Tuh. Ada yang bakar lakinya. Tuh, macam. Nah. Karena itulah maka negara coba turun tangan ya. Turun tangan. Untuk urus judi online. Betul. Coba. Sekarang gimana caranya ini? Judi online itu kan diwartu yang gak bisa sebenarnya. Dia lagi dipinggung. Gimana aja gimana bisa? Nah, sekarang judi online itu memang online. Dengan cara goib. Iya. Online ini saya mirip-mirip mau gaya nih. Sekarang peran ulama gimana? Ulama dulu. Ulama supaya ini masyarakat. Udahlah. Ini haram ini. Ini doang lagi. Pertama, kita bersyukur dan apresiasi. Apresiasi bagi pemerintah yang sudah bertindak tegas. Iya. Dan membuat satgas dari beberapa lembaga, terutama yang sudah menginformasikan adalah Menko Polukam. Bahwa di tahun 2023, itu kejadian judi online berputar keuangan berkisar 327 triliun. Belut semua, tunggu saya. Iya. Kerapah. Luar biasa. 2024, dari bulan Januari sampai bulan Maret. Itu berkisar 100 triliun. Andai ini duit dipegang oleh mas Agus. Kira-kira buat apa? Uang, insya Allah, ma. Ampun. Ampun. Udah gak kebanyang ya. Udah gak kebanyang. Nali beli negara gitu apa. Pulau gitu apa. Beli klub. Bilik partai, pak. Beli. Pajar di 2009. Baik. Nah, ini jumlah yang udah fantastis. Sehingga diumumkan akan diringkus bandar-bandar judi ini. Nah, peran ulama seperti apa? Peran ulama tentu menyuarakan sebanyak-banyaknya bahwa betapa bahayanya itu judi. Baik yang dikorbankan bukan hanya harta, bisa keluarga, juga rumah, juga aset, juga anak. Nah, uzubillahimin zalik, ini banyak yang akan bisa menjadi korban dari praktek judi online ini sendiri. Dan bahkan tadi kan dikatakan bahwa tidak sedikit saya sendiri menyaksikan di sekitar area Cengkara ini. Ada pegawai, pegawai salah satu, apa namanya, pegawai yang bekerja di sualayan. Ya, itu dia melakukan praktek judi online ini dengan slot, kemudian dia pinjol juga, dan berakhir tragis. Berantung diri, ya karena apa? Sudah merasa tidak sanggup dengan biaya utang yang memang harus dibayang. Nah, ini kan akhirnya judi ini berdampak kepada menghilangkan nyawa. Nah, ini kan merugikan murikin bandar. Oh, hilang nyawa, terus neraka. Langan nyawa, terus neraka lagi. Aduh, ini apas dua-duanya. Tangan menang lagi. Aduh, udah jatuh ketibaan tangga ini. Memembernya lagi. Memembernya, ya gitu. Ya, sebenarnya itu gue, kita ngopin dulu, kita ngopin dulu. Oh, oke dulu, iya. Belum lanjutin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah baca, gue, sebetulnya pernah baca di slot cover itu, di online itu, bahwa ternyata pelaku judi di Indonesia itu, dari pelajar, gue. Nah, dari usia, kalau nggak salah, 15 ke atas. Tapi paling banyak itu, umur 15 sampai umur 30. Artinya kan usia produktif, nih. Produktif. Persoalannya, kenapa mereka ikut judi online? Nah, apa karena belum kerja? Nah, apa yang lain? Melatar belakangnya judi online itu macam-macamnya. Pertama, mungkin faktor ekonomi. Mereka merasa kerja susah, bahkan orang habis di PHK, lalu kemudian melamar kerja nggak dapat lagi, dan ngapa-ngapa, akhirnya nyari-nyaran pintas. Yang kedua, faktor lingkungan. Salahnya nongkrongan. Oh, gitu ya. Cabinnya anak muda ini. Salah gaul, loh ya. Majelis. Ya, salah gaul, loh ya. Ya, salah gaul. Nongkrongnya di tempat-tempat yang baik. Kenapa dia nongkrong di tempat-tempat yang nggak ada juntrungannya, ya? Barat Katar, kalau bahasa orang Betawi itu kagak ada, apa namanya, Pak Edahnya akhirnya dia kebawa ke Seren itu. Yang ketiga, karena coba-coba. Nah, ini juga banyak. Siapa tahu, siapa tahu, siapa tahu, gitu kan. Akhirnya ketagihan, ketagihan yang namanya haram itu kan enak. Tembung Roma. Oh, iya. Nah, kalau udah enak, biasanya ketagihan. Kagihan. Pengen-pengen terus, pengen terus, pengen terus. Iya, iya. Itu, maka, nah, itu yang bisa kena adalah usia 15-30. Kenapa? Karena mereka yang paling melek tentang digital. Beda dengan orang tua yang sudah 40-50 tahun ke asap. Jangan kata buat main jadi online. Whatsapp aja sebenarnya dia. Iya, kan? Karena makyak itu jangan. Jangan. Tuhan, 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 Tuhan. Iya, 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 iya. Itu, nah, iyalah. Pengaruh daripada usia-usia segitu yang, iya, iya, iya. Jadi gini, emang ini udah merambas nih, udah merambas. Sudah sedunia nih. Mengatar. Sekarang bagaimana cara pencegahannya, saya ngerti. Sisi negara di mana, ulama di mana, masyarakat di mana. Yang kira ada formulasi supaya ini minimal. Wah, kira gak? Meminimalisir. Meminimalisir jenis online. Setahu saya, menjuni, eh, jenis online. Masyarakat selama ada manusia gak bakal habis. Setahu saya nih, iya, iya. Karena manusia mempunyai manusia pelat. Sekarang bagaimana supaya ini minimal? Genggir, gimana? Tentu di sini peran pertama dari pemerintah membuat pasal hukum yang tegas. Sebenarnya sudah ada di pasal 27 ayat 2. Itu dikatakan bahwa yang melakukan perjudian akan dikenakan denda 1 miliar. Nah, ini tinggal penerapan pasalnya. Berkembangnya dengan maratnya judi melalui online, ini pemerintah harus lebih tegas kembali. Tetapi pemerintah juga tidak bisa sendirian. Harus dibantu dengan ulama. Ya, marah dengan ulama periwila bersatu, maka akan kuatlah. Nah, itu sebuah hukum. Ulama juga bantu menyuarakan. Baik lewat mimbar-mimbar khutbah. Maupun acara-acara pengajian. Maupun acara-acara apa namanya? Seminar. Bahwa bertakur-takur-takur. Itu juga menyuarakan bahaya judi. Melalui keluarga. Nah, ini keluarga juga perlu. Bahwa saya ingin berpesan dalam podcast ini. Bahwa Anda sebagai ayah, sebagai ibu. Silahkan. Selama sanggup berikan semewah-mewahnya anak terhadap alat digital handphone. Mau dibelikan S24 Ultra. Ya, Ultra C-Line, Ultra Mic. Nah, mau dibelikan iPhone 15, 16, terserah. Tapi, pantau aplikasi yang didonorkan. Nah, sehingga. Bahwa, edukasi itu terjadi. Di dalam menggunakan alat, tidak mereka terjerunguskan. Nanti yang babak belur orang tuanya juga. Berarti ke anaknya terjerit utang. Lalu, aset atau usaha yang dimiliki anak sudah hancur. Maka, dia akan lari ke orang tua. Nah, Uzi bilang kalau anak itu sampai membohongi orang tuanya. Akhirnya, sedikit-sedikit suratnya ditanya. Eh, yuk. Wah, habis. Iya. Dulu udah boleh keringat, mumpulin. Nah, anak main jual-jualin aja. Buat judi lagi. Jadi, emang intinya, ini tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Pemerintah, polisi, ilama, toko, keluarga khususnya. Betul. Jadi, intinya bahwa judi online ini, pertama haram hukumnya. Haram. Secara ufo-nya. Tapi secara dunianya udah nggak mungkin nanti seneng lah. Iya. Banyak. Banyak susahnya judi itu. Apapun itu judi, banyak susahnya lah. Oleh karena itu, terakhir nih, Gus, proses statement. Saran. Saran Gus Robil terhadap supaya di judi online ini, Pak, tidak lagi marah. Masyarakat paham bahwa ini adalah tidak baik. Iya. Atau pemerintah juga punya semangat untuk memberantas judi online. Silahkan, Gus. Saran saya, itu yang pertama adalah Anda yang sudah tenggelam dalam dunia ini. Bersadarlah. Sesungguhnya, ini judi online dibentuk oleh manusia. Karena bentukan manusia, maka ada sistem. Karena sistem itulah, maka selalu bandar yang diuntungkan. Ini perlu diketahui. Bandar nggak berapa? Andar nggak berapa? Andar menang mulu bandar. Nah, kemudian, kalaupun, toh, nggak kok. Tetangga saya ada yang menang. Itu hanya buat testimoni. Satu kali, dua kali. Karena laksana sumur ini, ada ikannya, ikannya segitu-gitu aja, sumurnya segitu-gitu aja. Yang mancing. Yang mancing banyak. Nah, itu kan, jadi, makin sulit justru. Makin banyak pengguna, semakin sulit. Nah, katanya penggunanya sudah 3 juta sekian dari 2017 sampai 2024. Nah, kemudian, yang kedua, Anda yang belum, jangan coba-coba. Ya, maka saran saya, lepaktir, untuk tidak salah pergaulan. Karena salah pergaulan itu berefek kepada salah dalam perbuatan. Ketika perbuatan kita salah, akhirnya, awalnya ya mungkin coba-coba-coba lama-kelama ketagihan. Yang ketiga, Anda perlu tahu bahasa Qur'an. Bahwa, Ya, kalau bahasa orang kampung kita menyebutnya, Najis teralala. Ya, ya. Teralala, gitu kan. Udah-udah panjang lalalanya tuh. Najis teralala, berarti kan, ini sudah. Lu kalau main judi, lu najis, gitu loh. Nah, dalam satu hadis, lupa kutip ini, hadis juga belum disampaikan. Bahwa Nabi, mereka diriwayatkan, ketika ada sohabat diajak berjudi, dia bilang, Ta'ala, Jangan ajak aku judi, tapi sedekah lah. Karena orang mengeluarkan buat judi, hampir tipis dengan orang mengeluarkan sedekah. Tapi judi nggak bisa dibilang sedekah. Cuma kalau judi ini menjerumuskan, keliang dosa, kalau sedekah ini membawa kita, nah, sama-sama berkurang. Kasat matanya. Tapi kalau sedekah, jadi investasi kita. Iya, ada Kalinos sedekah itu miskin, kan? Nggak, nggak ada. Nggak ada. Coba tadi, kalau 100 triliun tuh, di sedekah, wah, buat kamu. Bapak para janda. Nggak, ini, ya, ya. Janda bisa ngapain, ya. Permisah, kalau ada janda, yang mudah boleh, kan? Jadi, emang intinya gini, intinya memang, hidup kita itu perlu bersyukur. Perlu bersyukur, betul. Jadi, Laisatatum, Laisatatum, itu penting. Penting, penting. Jadi, apapun yang Allah beri, sama kita bersyukur saja. Iya. Terima kasih, Permisah, hari ini kita bersama Gus Robil tentang judi online. Intinya gini loh, judi itu haram. Kata Gus Robil, bagaimana cara pencegahannya, semua stakeholder, pemerintah, negara, ulama, masyarakat, semuanya, bareng-bareng kita, mencegah supaya judi online ini, terhenti di Indonesia. Tuh. Saya kira itu penting, karena memang, apapun itu, judi bisa mengundang, hal-hal yang, zolim diri, sendiri. Zolimi, diri sendiri. Yang meracuri, kehidupannya. Baru nikah sebulan, dihacer, cerne, jadi, korban. Baru pengen nikah, dihidupan jurnal, gagal di dunia aja, nikah. Nggak ada uang lamaran. Terima kasih, Gus Robil, sehat selalu, panjang umur. Semoga bahwa kita bersama, berdengan pemerintah, bagaimana supaya judi online ini, kita cegah bareng-bareng. Betul. Terima kasih, Gus Robil. Betul. Sama-sama. Dan, Permisah, jangan lupa, subscribe, like, share, komen, komen, terhadap YouTube, pemesan terakhir, Kehajasi Masyari. Insyaallah berkah. Amin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahummafiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama.